Seorang warga bernama Wahyuni Syok ketika mengetahui rumah yang ia kontrakan jadi pabrik narkoba. Pemilik rumah mengira penyewa hanya menggunakan rumah tersebut untuk tidur saja. Ternyata malah dipakai memproduksi narkoba keripik pisang. Baras krim polri turun langsung menggerebek dan mengusut narkoba keripik pisang yang diproduksi sebuah pabrik rumahan di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pengerebakan dilakukan pada Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, malam dengan melibatkan beberapa personel gabungan baras krim polri dan polda DIY. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi pers di lokasi mengatakan tempat produksi narkotika di Batu Retno itu bertempat di sebuah rumah kontrakan. Menurut Wahyu, harga keripik pisang narkoba tersebut berbeda-beda, sesuai dengan besar atau beratnya kemasan. Harganya bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 6 juta. Sementara kemasan narkoba keripik pisang mulai dari 50 gram, 75 gram, 100 gram hingga 500 gram. Selain menjual keripik pisang narkoba, kata Wahyu, pabrik rumahan tersebut juga menjual happy water yang mengandung narkoba dengan harga Rp 1,2 juta. Untuk memasarkan keripik pisang dan cairan happy water mengandung narkoba itu, para pelaku memanfaatkan media sosial. Menurut Wahyu, pabrik narkoba pisang narkoba dan cairan happy water baru berjalan sebulan sebelum akhirnya terbongkar polisi. Wahyuni, 66, pemilik kontrakan yang menjadi rumah produksi narkotika di Padukuhan Pelem Kidul, Kalurahan Batu Retno, Kapanewon Bangung Tapan, Kabupaten Bantul, terkejut dengan pengungkapan kasus tersebut. Produksi narkotika itu dilakukan oleh tersangka R, pendatang dari DKI Jakarta dan tinggal di Padukuhan Pelem Kidul sejak kurang lebih sebulan yang lalu. Menurut Wahyuni, hampir setiap hari, pintu rumah di kediaman tersangka R selalu ditutup dan R hanya keluar rumah saat mencari makan saja. Karena itu, Wahyuni mengira tersangka R adalah pengangguran atau tidak memiliki kesibukan selain tidur. Wahyuni pun tidak menaruh rasa curiga kepada tersangka R sebab tersangka R tidak memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!